Pertemuan Persib vs Persija selalu memberikan kesan yang menarik Kerap kali tersaji drama, emosional hingga tensi tinggi antar pemain Sejatinya, momen seperti ini sudah sering terjadi di kompetisi tanah air Berikut deretan emosional di Laga Persib vs Persija sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia Simak ulasan kami berikut ini ya David masih bola Tidak jarang sekali Oh ya 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 Tantang dan cari ya Ya iklan dia ya Oh apa yang terjadi ya Apa yang terjadi Ada yang mempercayai bagian belakang kepala Tidak akan diperlukan Ya Ini yang akan dilaksanai ya Berasa perlu bertanya kepada Awe yang dari pinggir atau Fog official ya Dan juga salah sepertinya juga tidak diperlukan Ya pertandingannya menarik, seru Jangan sampai termodai oleh hal-hal sudah berbunyi Wah serius ya Ya kita akan menunggu nih bagaimana We play Ini karena kameraka ya Insiden Tentanglah teman-teman persidia dan juga Masih balung Sekarang BK Putra Oh Oh Tadi kuning Tadi-tadi Tadi-tadi Tadi Tadi Ya Kadang Hai Kedatangan Big long Boleh Tidak . Kedatangan Ya Bola Betul-betul Berlatis ya Oh H's sentence Tidak perlu Melamparannya Di terlambat Temui emeh juga Terlambat Terlambat Jadi ya Sudah jelas Kanak Masih sudah mencabut kartu Jadi pemain yang lain Terlambat Sudah tidak perlu menambah Jelas kena kartu ini ya semakin panas dan si pertandingan di partai klasik dan si Jakar Sip di 5.9 terakhir ini ya sebenarnya memang pernah main juga tidak terawas aja ya jadi memang apa yang Cidia selain dari Jawa membuat Niko kali ini gak 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 lebih darus terhadap Niko lagi-lagi kita lihat dua pemain muda ya langsung saja dibisakan dibisakan Niko iya ini Robby Darwish ya ini kita lihat Robby Darwish tangat ini ya dua-duanya pemain tim nos ya iya iya dan Persib Bandung berhasil meneran poin maksimal dalam Super League Facts BRI Liga 1 pertandingan pertemuan pertama Luis Muria dan Raya Cintolasco dalam wajah terakhir di penduduk pertama di penduduk pertama letak di penduduk pertama di penduduk pertama bandung pertama di penduduk pertama Bagaimana permintaan bola antara Abad Jutrianto dengan Andri Tani Ardiasya Dan kembali kita lihat drama terjadi Disanung gelola banding lautan api Ada duel, ada berjibangku di antara keduanya Tapi juga ada emosi yang akhirnya terlampiaskan Ada dorongan Sandi Darmasute Ada teguran dari Ismail Sofyan Kita lihat Kembali lagi, partai besar memang selalu memberikan sebuah tampilan yang memang begitu panas di lapangan Ada dorongan, ada tandikan, dan ada gerakan tangan berikutnya Ya, butuh kearifan dari seorang Benturan cukup keras, kita akan lihat dalam tayang ulangnya bagaimana tadi benturan cukup keras terjadi Ayo para pemain, Nikhil Leong kepada Sabi Alonso Tinggi sekali kaki tadi dari Boya mengenai, tampaknya mengenai dada ya Ya, kita lihat masih perawatan karena memang cukup keras tadi mudah-mudahan Apa yang terjadi? Ya, oh Telat kita lihat Siku juga Memang pelangganan tadi kepada Nansilva Tapi kemudian saat dia coba dihalo untuk tidak langsung mengambil kendangan Disitulah tadi ada Gerakan Siku ya Gerakan Siku tadi Ya, terlalu banyak sanduara di belakang ini ya Ya, ini membuat kendangan menjadi banyak bergayaan Tampak membuat pertandingan lebih memalas Iya Mudah-mudahan kembali fokus seperti berkali-kali kita harapkan kalian ya Ya, bekerja keras luar biasa Saya pikir harus diapresiasi apa yang dilihat oleh Wasid ya Sejauh ini masih bisa mengendalikan pertandingan meskipun Situasinya tidak mudah Oh, kita lihat pebirza Gozali Siregar dengan Isbeth Sobyan Terlibat aduk mulut Ya, inilah dia Partai memang mempertemukan kedua tim dengan rivalitas yang terjadi Ya, kita lihat Gozali Siregar Terlihat cukup emosional dia Oke, tapi bagus juga kedua penjaga gawang mencoba menenangkan situasi ya Muhammad Natsir dari Persib Kemudian Andri Tani dari Persija Mereka langsung turun ke situasi tersebut Mencoba menenangkan para pemain Kedua pemain tersebut, Isbeth dan juga Gozali Ya, inilah dia Partai memang mempertemukan kedua tim dengan rivalitas yang terjadi Ya, kita lihat Gozali Siregar Ya, sekali apa yang terjadi bersih penggang ini Ini dia, ini dia derby Tapi apapun ini, kita berharap setelah 90 menit pemain di cabar tangan Begitupun para supporter yang saat ini juga sedang ramai Tunggu-tunggu-nya di social media Membela klubnya masing-masing Dengan segenap hati, segenap pikiran mereka, tenaga mereka Sireng 2 sel Sireng 2 sel lagi kali ini Coba melakukan drive Ya, tampaknya diantap-antap pelanggaran terhadap Oh, Nofri Setiawan melakukan tindakan tidak terpuji Tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Nofri Setiawan Dan Ya, tapi kemudian respon dari Nofri Ini yang memang sesuatu tidak boleh dilakukan Kita melihat menunggang bola menunjukkan etika yang tidak baik Dan yang dianggap tidak etis dilakukan ketika justru tidak ada kejadian yang berbahaya Red card harus diberikan kepada Nofri Setiawan Pemirsa Yang terpancing emosinya Dan ini sebuah kerugian bagi Persija Jakarta Yang di saat mereka sudah unggul Dan harus bermain dengan Sepuluh pemain Sementara kartu kuning diberikan kepada Eze Galendua Asial Dan inilah dia Pemirsa Dimana memang partai yang selalu menghadirkan Sebuah drama-drama Sebuah kejadian-kejadian Persija Jakarta bermain dengan sepuluh pemain Setelah Nofri Setiawan mendapatkan kartu merah Oh, oh Apa yang terjadi Apa yang terjadi Pelanggaran sepertinya Oh, ada tangannya dari Makrok ya Itu dia Kepada Abi Ya, tapi kalau sepintas tarikan dulu Tapi kemudian ada ayunan tangan Yang memang ayunan lari ya Walaupun memang mengenai wajah kita lihat kali ini Tapi memang juga mungkin Lebih keras lagi tangan kanannya menepak Bahwa ada ayunan tangan yang mengenai wajah Yang dianggap oleh Pari Kitaba Ayunan yang berbuah pelanggaran Oh, Makrok juga kuning Makrok merasa itu adalah ayunan sedang berlari Kalau diukur dari pelanggaran terlebih dahulu Saya pikir api yang menarik Dan kalau klok bisa terkena kartu kuning Maka itu pasti dianggap karena sengaja Untuk melakukan tepakan Seluruh data dan ulasannya kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel Ini momen via pelanggaran memang cukup Benturan sempat terjadi tadi ya Kaki kanan Ismet ya Iya, mengarah kepada kaki kanan Febri Ayo, ayo pemain, ayo Ayo lebih tenang Iya, iya Semua tambahnya sekarang sudah terlibat dalam situasi yang agak Tidak menyenangkan untuk ditonton ini Ayo, satu profesi Dan ini bisa memancing ke yang lain Iya Ya, kita lihat tadi bagaimana wasit sudah jeli Untuk langsung memberikan hukuman Iya, betul Atas pelanggaran itu Tapi memang respon Dari para pemain yang kemudian Menjadi semuanya beramai-ramai Seperti saya katakan tadi Era pertandingan yang saya bilang tadi Sedikit-sedikit langsung Seluruh data dan ulasannya kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel Dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan emosional Di Laga Persib versus Persija Sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia Rivalitas memang perlu Tapi cukup 90 menit Setelah itu Kita semua saudara sebangsa dan setanah air Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton